ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di arusi ada channel videonya kali ini tentang cara memasang spion plus pada motor Honda vario 125 terbaru nah untuk memasang spion plus atau spion menyala di spion motor Honda vario 125 terbaru ini caranya kita harus melepas cover FR topnya atau cover plat nomor depannya nah untuk melepas cover plat nomor depan ini ada dua buah kaut yang harus dilepas satu kanan satu kiri ini bautnya menggunakan kunci L bintang yang nanti kita akan melepas cover plat nomornya untuk video sudah ada di video saya sebelumnya dan kali ini kita akan memasang spion plus atau spion menyala ini dua buah kaut ini bisa dilepas dengan menggunakan kunci L bintang nomor empat atau bisa menggunakan obeng min kecil nah ini sudah dilepas kemudian satunya yang sebelah kiri nah setelah kedua buah baut juga dilepas lepaskan untuk cover plat nomornya caranya seperti ini teman-teman gunakan ini remover atau alat untuk mengungkit covernya bisa menggunakan apa itu Mas bekas bandu rambut intinya gunakan alat pengungkit yang menggunakan bahan plastik tapi kuat biar tidak menjadi lecet di covernya nah bagian bawah cover dilepas sampai terbuka seperti ini teman-teman diungkit sampai ke bagian ini atas mentok diungkit semua baik sisi kanan ataupun sisi kiri mentok sampai disini nah ini sebelah satu sudah kemudian kemudian sebelah satunya juga ini dilepaskan seperti ini ya teman-teman sampai ke bagian atas sini nah ini udah kebuka nanti covernya tinggal ditarik ke depan nah ini sudah kita buka covernya ada tiga buah klip yang warna biru dan di sisinya ada pengunci-pengucinya sekarang kita akan pasang untuk spion plus speed motor Honda vario 125 terbaru ini nanti ketika kalian membeli speed motor Honda vario 125 ini akan mendapatkan variasi spion plus dan juga cover plat nomor ini untuk spion plusnya atau spion yang menyala nah bentuknya seperti ini nanti kita akan pasang dan perlu diketahui juga selain mendapatkan variasi spion menyala ini nanti kalian juga akan mendapatkan spion originalnya spion bawaan sepeda motor jadi ada dua pasang spion satu spion menyala pasang dan satunya spion standarnya kalau nanti kalian cuma dikasih spion ini tok dan dikasih ini tok silahkan bisa ditanyakan ke petugas dealernya dan untuk promo ini barangkali berbeda di tempat lain ya teman-teman kalau di Jawa Tengah itu mendapatkan spion menyala semua deh spionnya sudah dipasang jangan lupa untuk yang kiri-kiri yang kanan-kanan jangan kebalik untuk spion plus ini tidak ada sambungannya jadi saya langsung dipasang ya teman-teman ini sudah terpasang ya teman-teman nanti kita maju ke depan ini ada SCU SCU nya ditarik dulu biar lepas seperti ini kita akan melepas soket lampu depan ya Mas ini soket lampu depannya ke dalam posisinya dan untuk pelepasannya harus menggunakan obeng biar gampang kalau tangan agak susah masuknya ya teman-teman jadi dengan obeng nanti kita akan mengungkit pengunci nya sambil didorong sehingga soket terlepas dan kemudian kita sambungkan soket spion plusnya yang seperti ini ini soketnya nah kemudian soket disambungkan ke soket lampu depan ini juga agak susah untuk memasangnya susah Mas ini kalau yang tipe CBCSS untuk pemasangan spion plus undavaro 125 CBCSS itu agak sempit ya teman-teman jadi tangannya juga kalau yang besar kayaknya agak sempit banget nah ini soketnya sudah dipasang satu masuk ke lampu satunya masuk ke kabel bodi ini sudah terpasang seperti ini nah ini kan warna kabelnya sama semua teman-teman ada merah ada warna hitam merah hitam sama sama semua jadi untuk menentukan kanan kiri spionnya kita itu nanti ada triknya dari mas-mas ini namanya Mas Albarus dia tinggal di lemah abang orangnya mungil tapi udah beranak tiga nah untuk menentukan kanan dan kiri spion plusnya kita akan tanya-tanya untuk kabelnya yang seperti apa tandanya Mas Albar ini namanya Mas Albar ya guys coba Mas sama ya guys Oh ya itu memang sama kabelnya Mas merah hitam merah hitam ini artinya sebelah mana Mas ini yang ada titiknya itu sebelah kiri jadi dipasang untuk kabel yang menuju ke spion sebelah kiri kiri mana Mas ini nah ini yang kiri dipasangnya merahnya ke merah yang ada titik hitamnya ini dipasang kabel spion warna merah dipasang di kabel merah warna merah kabel merah yang ada titiknya kemudian kabel spion yang warna hitam ini ada merah hitam dipasang di kabel kabel hitam Oke sekarang kita pindah ke soket satunya ini yang sebelah kanan untuk yang warna merah dipasang lurus dengan warna merah kemudian yang merah strip hitam dipasangnya ke kabel hitam nah sekarang ini sudah dipasang SCU nya dipasang lagi ya teman-teman ini dipasang lagi tinggal dimasukkan nah sekarang kita cek hasilnya Oh akhirnya belum dipasang case sebentar kita pasang lagi dulu untuk tutorial cara memasang aki gampang lah ya teman-teman tinggal diungkit seperti ini kemudian dilepas penutup akhirnya dan dipasang akhirnya untuk pemasangan seperti biasa pemasangan lagi dimulai atau kita dipasang dulu untuk kabel positifnya terlebih dahulu deh kita tunggu untuk pemasangan akhirnya selesai dan kita cek nanti hasil pemasangan spion plus sepeda motoroda vario 125 cbsi fs nah ini sudah dipasang kita coba ya teman-teman putar penuh ke posisi on kita tes untuk sen sebelah kanan menyala ini sen utama dan lampu sen spion juga nyala kemudian yang sebelah kiri nyala semua Oke jadi sudah berfungsi dengan baik kemudian yang terakhir kita pasang kembali untuk cover plat nomor depan ini caranya gampang tinggal diluruskan kemudian didorong ke depan ini akan ada suara agak keras ya teman-teman Oke selanjutnya pasang kembali untuk kedua buah baut L bintang dan selesai Oke teman-teman demikian video saya kali ini semoga bermanfaat saya ucapkan banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati